Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di koinlogam channel Halo sobat youtube semua apa kabar hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat pelafiat dan bahagia selalu Macam-macam uang jaman dulu Indonesia Kita bisa menggunakan uang dalam transaksi sehari-hari untuk membeli barang dari berbentuk Koin silver hingga berbentuk kertas dengan macam warnanya Uang telah mengalami perkembangan Penasaran bagaimana uang jaman dulu Indonesia? Simak selengkapnya di video saya berikut ini Mungkin kamu sudah pernah mempelajari bagaimana terciptanya uang sebagai alat pembayaran yang sah di setiap tempat Sebelum ada uang, masyarakat jaman dulu melakukan kegiatan barter atau bertukar barang untuk Mendapatkan barang yang mereka butuhkan sambil menukar barang kepada orang yang memiliki barang tersebut Seiring perkembangan jaman, setiap negara memiliki mata uangnya yang sah sebagai alat pembayaran di negara mereka masing-masing Sekarang di Indonesia, ada banyak macam dan jenis uang yang beredar dari logam dan non-logam yang berlaku Lantas bagaimana uang jaman dulu di Indonesia yang berlaku dan bagaimana perkembangannya? Tentunya akan saya jelaskan pada video saya berikut ini Sejarah uang rupiah di Indonesia Melansir dari Merdeka.com mengatakan bahwa uang jaman dulu Indonesia berawal dari masa tahun 1946 Sosok Menteri Keuangan berbicara tentang sejarah uang rupiah di Indonesia Pada tahun tersebut telah ada mata uang pertama yang terbit yaitu Uang Republik Indonesia yang biasa dikenal ORI Yang tercantum pada tanggal emisi tahun 1700 Maksud saya 17 Oktober 1945 Uang ORI tersebut beredar pada tanggal 30 Oktober 1946 Yang mana zaman tersebut masa pemerintahan dipimpin oleh Wakil Presiden Muhammad Harta Dalam lembaran rupiah terdapat cerita dan narasi mengenai bangsa Indonesia yang mengandung motif dan spirit keberagaman sekaligus kesatuan Sejarah uang logam di Indonesia Sebelum beredarnya uang kertas di Indonesia ada pula yang disebut dengan uang logam di Indonesia Menurut berbagai sumber uang logam di Indonesia mulai sejak tahun 800 sampai dengan 1600 masehi Pada masa tersebut uang logam masih berbahan emas atau perak Seiring berjalannya waktu uang logam mengalami perkembangan dari segi bahan yaitu bahan tembak tambang mata uang Mata uang Indonesia menggunakan bahan baku emas dan perak sebagai koin alat tukar yang saat ini justru menggunakan bahan logam khusus Bank Indonesia Nominal yang terdapat dari uang logam bervariasi mulai dari 2 rupiah, 5 rupiah, 25 rupiah, 50 rupiah, dan 100 rupiah Saat ini juga jumlah nominalnya berbeda dari 100 rupiah, 200 rupiah, 1000 rupiah Kadang-kadang masih bisa kita temukan Mengapa banyak uang zaman dulu Indonesia yang bisa dijual dengan harga fantastis? Jika kamu punya pertanyaan, apakah uang zaman dulu Indonesia masih bisa kamu tukar dan kamu jual kepada komunitas? Uang zaman dulu, maka jawabannya pasti bisa Sebab para numismatik yakni hobi mengoleksi mata uang kuno atau jadul Sebagai masyarakat, ada yang menjadikan hobi ini untuk berburu uang jadul atau zaman dulu Bak harta karun Para numismatik menjadikan hobi koleksi uang kuno sebagai sarana edukasi belajar sejarah Serta memiliki ketertarikan dengan uang tersebut Uang zaman dulu ternyata bisa menjadi barang investasi Yang nyatanya saat ini banyak yang ingin menjual dengan harga tinggi Selain itu, ada juga yang menjadikan mata uang kuno sebagai mahar pernikahan Sebab keindahan dan nilai sejarahnya yang unik Demikian macam-macam uang zaman dulu Indonesia Semoga informasi ini bermanfaat untuk sobat youtube semua Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar uang koin dan uang kertas Dari berbagai negara di dunia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh